Hai antena yang diproduksi pabrikan tentunya perhitungan ya yang lebih matang kali ini saya akan membuat driven antena yang sesuai standar producen ya atau pabrikan jadi lengkap dengan balonnya seperti ini bahan yang perlu disiapkan ini ya jadi pipa aluminium yang panjang ini dua buah lima 19 cm yang pendek ini 15 cm 12 juga dan dilubangi seperti ini ini saya pakai gerinda ya jadi dikikis pinggirnya jika sudah tipis tinggal ditekan pakai paku seperti ini oke Hai selanjutnya sebagai papannya ini ya ini ukuran dari paralon yang saya ratakan sudah saya lubangi ya ini ukurannya 6,5 x 7 jadi membuatnya ini dari paralon yang saya panasih dan apabila sudah lentur ini saya taruh di lantai yang rata kemudian saya press atau tekan dengan papan yang rata Hai kisahnya ini seng dua buah yang sudah saya lubangi Hai kemudian ini konektor female tipe F Hai dan ini kondensor ya satu buah ukuran 1nf hai 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 kemudian ini balon agak susah mencari di toko elektronik ya akhirnya beli online sudah berbentuk seperti ini ini sebarunya agar yang murah ya 5000-an Hai tapi akan setelah tunjukkan ya cara melilitkannya Hai jadi seperti ini siapkan satu pasang dua pasang ya dua pasang kabel yang berbeda warna panjangnya 18 cm Hai jadi saya tunjukkan menit melilitkannya ini saya pakai pakai ano ya karena saya tidak punya ferit Hai jadi dimasukkan seperti ini kemudian eh Hai dililitkan Hai lima kali lilitan hai 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 setelahnya murah ya fit tapi cukup sulit mencari di toko elektronik ya ini saya gambarkan cara merangkainya dengan tab apa kertas saja seperti ini oke sudah ini sama ya lima litan Hai selanjutnya kita bagi untuk kabelnya nih yang atas ini warna biru ini ditemukan dengan warna hitam jadi berbeda warna ini ini atas ini berbeda warna ini dia disatukan seperti ini jadi dekopas isolasi nya disatukan dan disolder dan yang satu biji ini kanan kiri ini langsung menuju ke Hai apa paralon apa pipa almini ya dan yang bawah ini hitam di ketemuan disatukan dengan hitam dan biru dengan yang biru nanti menuju ke TV ya jadi gambarannya seperti ini hai 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 Oke selanjutnya saya akan merangkainya hai 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 ini yang panjang ya Hai dia disatukan dengan apa seng tadi dengan yang pendek hai 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 Oke seperti ini Hai hai Yoong abadwimpressionnya hai hai haihai hai 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 o mio hai 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 mens Oke sudah selesai Seperti ini Sepertinya Tinggal Saya kencangkan ya Oke selesai Untuk bagian ini saya pasang kawat ya Jadi kawat Ini saya ambil dari Kabel antena Biar mudah masang balonnya Oke sebenarnya Akan saya ukur dulu ya Jaraknya ini 6 cm Jadi antara Balon panjang dan pedek ini 6 cm Jadi sama Dan Jarak sebelah sini Ini 2 cm Oke Jadi ukurannya seperti ini Gambarnya Selanjutnya Nah selanjutnya Saya masang balonnya ya Jadi kabel yang tunggal tadi Atas ini Ke Pipa Almonium Sudir Dan bisa Bula balik bisa ya Dan yang Tengah tadi disatukan ya Atas tengah 2 buah kabel tadi Yang berbeda warna Kemudian untuk kondensernya Dipasang disini Bisa terbalik ya Tidak masalah Dan ini Konektor tipe F nya Oke Dipasang kanan dan kiri ya Ada kaki kondenser Oke Sudah selesai seperti ini ya Hasilnya Ini Selesai Saya akan mengusang Ini Saya masukkan lubangnya Selanjutnya Biar lebih kuat ini Ini Saya pakai Saya lem pembak ya Oke Untuk pipanya Saya juga lem juga Biar lebih kuat Ya ini Selesai Ini Tengah ini Baut ya Untuk nanti Memasang Pada Batang Antena Jadi Dimasukkan Baut Seperti ini Jadi ini Sudah sesuai ya Saya tunjukkan Seperti apa Ini ya Dalaman Driven Dari Salah satu antena PF ya Ini Itu tadi Jadi kurang lebih sama Seperti ini Dan ini tutupnya Ini tutup dari Paralon juga ya Jadi Oke Sudah jadi Untuk tutupnya ini Ini ya Saya buat Jadi saya tekuk Seperti ini 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 Jadi saya panasi Pakai lilin Kemudian Ditekuk Seperti ini Dalam Pembuatannya Mungkin teman-teman Punya Cara lain Untuk Membuat Tutupnya Oke Sudah saya selanjutnya Saya akan Memasangnya Pada antena Nah ini Konektor antenanya Tadi Terbalik ya Aku pasang Jadi itu Saya pindah Untuk Apa Tempat Konektor Antenanya Untuk Konektor Kabel antenanya Posisinya Keliru Jadi saya Pindah tadi Oke Sudah Selesai Jadilnya Seperti ini Selanjutnya Saya akan Mencobanya Ini Saya pasang Di luar Dan ini Gambarnya Tampil Artinya Sudah Bekerja Cukup baik Ini Sinyalnya 7133 Ini Jarak 70 ya Jadi Kurang lebih Sama Dengan Driven Bawaannya Untuk Metro Ini Jaraknya Sama ya Agak 70 Kilo Ini 67 35 Ya Sama Artinya Bekerja Dengan Baik Dan Selanjutnya Saya akan Tes Untuk Jarak Yang Dekat Ini Jarak 10 15 Kilo Sinyalnya Bagus 92 99 Ini Untuk Trans Sejarah dekat Ini Sinyalnya Juga cukup bagus Oke Artinya Berfungsi dengan baik Susah Yang Yang Bisa Saya Bagi Terima Kasih 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 Terima kasih